Hai guys, ya pada segmen gue hari ini gue akan kembali membahas lagi tentang panasnya komunitas Nijisanji dimana sebelumnya mereka baru aja memberikan kabar cukup bagus sebenarnya bahwa grup Luxium di Nijisanji sendiri ini akan mulai menjual half anniversary goods mereka teman-teman dan untuk merch mereka sendiri ini akan mulai dijual untuk memperingati setengah tahun hari debit mereka merch mereka sendiri ini akan mulai dijual pada tanggal 3 Juni ini dan jika misalkan kalian tertarik bisa aja langsung kalian cek namun sayangnya kabar pemberitahuan soal half anniversary merch ini bukanlah menjadi kabar baik bagi Nijisanji sendiri tetapi justru membuat masalah baru di komunitas Nijisanji hmm kenapa ini bisa terjadi? oke gue disini akan membantu memberikan penjelasan sedikit tentang situasinya teman-teman jadi sebenarnya hal ini tuh terjadi karena grup Luxium sendiri ini baru pertama kali ini mendapatkan merchandise half anniversary mereka jadi ini bukan first anniversary mereka teman-teman tapi masih half di tengah-tengah lah dan mereka udah mendapatkan merch mereka sedangkan grup seperti Lazulike yang kemarin baru aja juga merayakan first anniversary mereka justru gak mendapatkan merch sebanyak Luxium padahal grup Lazulike ini merayakan first anniversary mereka yang dimana harusnya memiliki merch yang lebih banyak daripada half anniversary dari grup Luxium teman-teman gue jujur disini gue juga kurang paham ya apakah setiap grup dari Nijisanji itu mendapatkan half anniversary ataukah cuma dalam kasus ini cuma grupnya Luxium doang sementara sisanya baru mendapatkan merch setelah anniversary mereka yang pertama teman-teman dimana disini tuh ada beberapa komentar dari komunitas di twitter tentang half anniversary merchandise-nya Luxium ini dimana banyak orang itu yang bilang bahwa sebenarnya ini gak adil banget salah satunya itu ke grup Lazulike dimana seharusnya grup Lazulike itu mendapatkan merch yang lebih banyak karena mereka itu merayakan anniversary mereka yang pertama sedangkan Luxium aja yang cuma half anniversary udah mendapatkan merch yang jenisnya lebih banyak teman-teman padahal kalau misalkan seperti yang kita tahu ya kemarin tuh Nijisanji udah merger dan seharusnya perusahaan sendiri tuh bersikap adil dong dan gak hanya mereka aja yang masukkan uang yang paling banyak yang memberikan merch tetapi juga semua anggota-anggota lain juga mendapatkan merch teman-teman dan berikut adalah beberapa tweet dari fans yang ya bisa kalian cek sendiri dan kalian baca lah gimana selamat menikmati jadi itu cuma beberapa dari komentar yang ada di cuitan twitter teman-teman kalau misalkan kalian mau cek di twitternya jauh lebih banyak lagi dan yang gue rasa itu dulu untuk segmen gue hari ini and for everyone out here there please stay safe and take care chau 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 Terima kasih telah menonton!